Pada saat yang sama, Tang Qing sudah tiba di luar restoran Feng. Melihat restoran Feng yang megah, Tang Qing mencibir dalam hati. Restoran Feng, huh. Itu akan segera lenyap. Tang Qing mendonga ke lantai enam dan menyeringai pada Feng Wuchen. Kemudian, dia berjalan ke istana Feng Restoran. Hei, apakah kamu melihat orang itu? Dia tampak familiar. Salah satu dari mereka melihat ke belakang Tang Qing dan berkata, tetapi dia tidak yakin. Dia tampak tidak asing. Dia tampak seperti Tuan Muda Tang Qing. Mungkinkah itu benar-benar Tuan Muda Tang Qing? Orang lain menebak dengan lembut. Mustahil, Tang Qing dan yang lainnya telah diusir dari kota Winfire. Beraninya mereka kembali. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Kata orang lain dengan lembut. Para petinggi dari tiga klan terbunuh, dan tiga Tuan Muda diusir dari kota Winfire. Sudah cukup bagi mereka untuk tetap hidup. Bagaimana mungkin mereka berani kembali? Dia datang sendirian. Betapa beraninya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Tang Qing seharusnya datang ke restoran Feng, bukan ketuanku yang terhormat. Suara hormat Jian Chou terdengar. Feng Wuchen tersenyum tipis. Karena Xia Sang dan yang lainnya berani kembali, mereka pasti sangat percaya diri. Dukungan di belakang mereka seharusnya tidak lemah. Kembali berarti mencari kematian. Jian Chou menyampaikan suaranya. Dengan kekuatan Jian Chou saat ini, dia bisa langsung membunuh Tang Qing. Di restoran, Tang Qing mendatangi penjaga tokomu. Penjaga tokomu hendak menyambut tamu itu, tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Tang Qing, ekspresinya berubah. Tuan Muda Tang. Penjaga tokomu sangat terkejut. Apa? Apakah kamu terkejut melihatku? Tang Qing mencibir. Wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Saya memang sedikit terkejut. Saya tidak menyangka Anda berani kembali ke kota Winfire. Kultivasi Anda bahkan telah menembus alam dewa abadi kuno bintang satu. Tuan Muda Tang, apakah Anda tidak takut restoran Feng akan membunuh Anda? Penjaga tokomu tersenyum tipis. Kami kembali untuk memberikan hadiah besar kepada restoran Feng. Hadiah itu akan segera sampai. Pada saat yang sama, beritahu Jian Chou bahwa kematiannya akan segera tiba. Tang Qing mencibir. Hadiah besar. Penjaga tokomu sedikit mengernyit. Tak lama kemudian, dia berbicara dengan suara berat. Tang Qing, kamu sedang mencari kematian. Tang Qing mencibir dengan jijik, lalu berbalik dan pergi. Saat dia berjalan keluar dari istana, Tang Qing mencibir Feng Wuchen di lantai enam. Dia pergi begitu saja. Melihat kepergian Tang Qing, Feng Wuchen sedikit terkejut. Hal ini membuatnya agak bingung. Desir. Pada saat ini, sesosok muncul dan berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Ia melaporkan, Tuanku, saya baru saja melihat Geru Jing membawa Mo Yanran pergi. Dia sekarang berada di keluarga Xia. Geru Jing membawa Mo Yanran. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, apakah mereka tidak saling kenal? Mengapa kamu perlu menangkapnya? Bawahan ini merasakan aura seorang dewa abadi kuno bintang sembilan di keluarga Xia, Yang Mulia Jiwa Naga melaporkan dengan hormat. Raja Abadi Kuno bintang sembilan. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi dan menebak, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Tuanku, apakah Anda ingin bawahan ini segera mengambil tindakan? Yang Mulia Jiwa Naga bertanya dengan hormat. Tidak perlu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berencana untuk pergi dan melihatnya sendiri. Baik Tuanku, Tuanku, penguasa Jiwa Naga menghilang. Apakah Tangking baru saja mengisyaratkanku? Feng Wuchen diam-diam bingung. Senyum-sinis Tangking sebelum dia pergi muncul di benaknya. Namun, pada saat itu, ada sesosok yang terbang dengan panik dan langsung melesat masuk ke dalam restoran. Penjaga Tokomu, sesuatu telah terjadi. Restoran Feng di kota awan luas diserang oleh Dewa Emas yang misterius. Restoran itu telah hancur dan tidak dapat bertahan lagi. Penjaga Tokomu, restoran Feng di kota awan mendalam juga diserang oleh ahli Dewa Emas yang misterius. Kami telah menderita banyak korban. Penjaga Tokomu Satu persatu penjaga toko restoran datang dengan panik melaporkan bahwa total tujuh restoran Feng diserang oleh Dewa Emas misterius dan menderita banyak korban. Apa? Raut wajah penjaga tokomu tiba-tiba berubah. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Tangking, apakah ini hadiah besar yang Anda bicarakan? Balas dendam terhadap win-win restoran telah dimulai. Tangking, kau akan menyesal, kata penjaga tokomu dengan muram, dan segera melesat ke lantai enam. Melapor ke Tower Lord, Saya baru saja menerima berita bahwa tujuh restoran kami diserang oleh Dewa Emas misterius dan menderita banyak korban. Penjaga tokomu melaporkan dengan hormat, wajahnya sangat muram. Tujuh restoran diserang, wajah Feng Wuchen langsung menjadi gelap. Tangking baru saja datang dan berkata bahwa dia akan memberikan hadiah kepada restoran Feng. Seharusnya restoran Feng yang menyerang kota-kota kita yang lain. Sepertinya dia ingin membalas dendam kepada tiga keluarga, kata penjaga tokomu dengan hormat. Terlalu percaya diri, Feng Wuchen berkata dengan dingin, niat membunuh yang kejam terpancar di matanya. Melihat ke arah penjaga tokomu, Feng Wuchen berkata, Penjaga tokomu, kamu bisa pergi dulu. Katakan pada mereka untuk tidak terlalu khawatir. Ya, Tuan Menara, penjaga tokomu pergi dengan hormat. Mata Feng Wuchen berkilat tajam, dan berkata, Xia Sang dan yang lainnya berencana untuk membalas dendam pada restoran Feng. Jian Chou, kirim seseorang untuk memeriksa. Mereka seharusnya menyerang restoran lain. Ya, Tuanku, kata Jian Chou dengan hormat. Sosok Feng Wuchen menghilang, dan dia pergi ke keluarga Xia secepat yang dia bisa. Pada saat ini, Geru Jing dan Xia Sang telah mengantar Mo Yan Ran dan dua orang lainnya ke kamar Lin Bei Yang. Suara tawa gembira Lin Bei Yang terdengar dari dalam. Jangan datang, jangan datang, teriak Yusui dengan marah. Bajingan, pergi. Mo Yan Ran berteriak marah dan panik. Haha, berteriak, berteriak. Semakin keras kamu berteriak, semakin senang pula aku. Lin Bei Yang tertawa gembira. Tuan Mudalin, biarkan saya melayani Anda dengan baik. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau padaku. Tian Ling berkata dengan dingin, Geru Jing, aku membencimu. Dengarkan saja suara wanita Anda bersenang-senang dengan orang lain. Dasar bajingan tak berguna. Bagus, bagus. Haha, Lin Bei Yang tertawa terbahak-bahak, matanya menatap Tian Ling tanpa rasa takut. Tian Ling, jangan. Mo Yan Ran dan Kiyusui mencoba membujuknya. Di luar ruangan, wajah Geru Jing sangat ganas. Urat-uratnya menonjol, dan darah hampir menyembur keluar. Xia Sang mengepalkan tangannya, wajahnya muram, tetapi dia acuh-ta'acuh. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya kemasan muncul. Itu adalah Feng Wu Chen. Feng Wu Chen baru saja muncul ketika dia mendengar jeritan ketakutan Mo Yan Ran. Feng Wu Chen, Xia Sang dan Geru Jing merasakan kehadiran Feng Wu Chen. Awalnya mereka terkejut, tetapi kemudian mereka mencibir dengan nada mengejek. Feng Wu Chen, apakah kau di sini untuk mati? Xia Sang bertanya dengan nada mengejek. Matanya menyipit, dan niat membunuhnya melonjak. Geru Jing mencibir dengan nada menghina, aku tidak menyangka kau punya nyali untuk datang ke sini sendiri. Aku tidak peduli siapa dirimu. Jika kau berani menyentuh salah satu dari mereka, aku jamin kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Suara dingin Feng Wu Chen terdengar. Feng Wu Chen, mendengar suara Feng Wu Chen, Mo Yan Ran sangat gembira. Perasaan itu seperti kembali ke surga dari neraka. Mo Yan Ran dengan cepat berteriak, Feng Wu Chen, selamatkan aku. Feng Wu Chen, Lin Bei Yang yang sedang bersenang-senang, tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan wajah dingin. Dia berteriak dengan marah, Xia Sang, Geru Jing, bunuh dia. 3042 Meskipun Feng Wu Chen tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di ruangan itu, dia bisa menebaknya secara kasar. Feng Wu Chen, cepat pergi. Kau sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Suara panik Mo Yan Ran terdengar lagi. Dia begitu panik hingga dia lupa bahwa Feng Wu Chen bukanlah tandingan Xia Sang dan yang lainnya. Xia Sang, Geru Jing, kalian lebih buruk dari binatang. Feng Jiu seharusnya membunuh kalian saat itu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, aura pembunuh yang dingin menyebar. Feng Wu Chen, haruskah aku katakan bahwa kamu bodoh, atau bahwa kamu memang bodoh? Tanpa perlindungan Feng Jiu, akan mudah bagi kami untuk membunuhmu. Kami ingin menggunakan Yan Ran untuk memancingmu keluar, tetapi kau malah menyerahkan dirimu kepada kami. Geru Jing mencibir dengan nada mengejek. Xia Sang menatap Feng Wu Chen dan berkata dengan kejam, Feng Wu Chen, jika bukan karena kamu, ketiga keluarga tidak akan berakhir seperti ini. Kita harus berterima kasih kepada Feng Jiu karena tidak membunuh kita. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam dan membunuhmu. Kamu salah. Mo Yan Ran dan aku hanya berteman. Itu salah pahamu sendiri. Orang yang seharusnya kamu ucapkan terima kasih adalah Mo Yan Ran. Dia memohon padamu agar Feng Jiu melepaskan kalian bertiga. Tapi apakah ini caramu membalasnya? Feng Wu Chen berkata dengan dingin, aura pembunuhnya yang dingin menjadi semakin menakutkan. Yan Ran memohon untuk kita. Xia Sang tertegun dan menoleh ke belakang. Saudara Xia, jangan bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia dulu. Geru Jing berkata dengan dingin. Kekuatan Master Abadi Kuno Bintang 1 langsung meledak dan menyerbu dengan ganas ke arah Feng Wu Chen. Ledakan. Dalam sekejap mata, tinju Geru Jing mendarat di dada Feng Wu Chen. Dia tampaknya berpikir bahwa kecepatannya terlalu cepat dan Feng Wu Chen tidak dapat menghindarinya. Wajahnya tersenyum puas. Akan tetapi, sebelum Geru Jing bisa merasa senang, dia tercengang. Apa? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mata Geru Jing membelalak, wajahnya penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Tinju dahsyat itu mendarat dengan kuat di tubuh Feng Wu Chen, tetapi tidak ada reaksi. Bagaimana ini mungkin? Xia Sang juga tercengang. Dengan kekuatan Geru Jing, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia bisa mencubit Feng Wu Chen sampai mati dengan satu jari, tetapi sekarang dia tidak dapat mengguncang Feng Wu Chen sedikitpun. Ledakan. Pukul. Wajah Feng Wu Chen sedingin es. Dia melancarkan pukulan, dan dengan ledakan keras, kekuatan yang luar biasa menyebabkan Geru Jing memuntahkan seteguk darah. Geru Jing terlempar seperti bola meriam, menabrak sebuah gedung di keluarga Xia. Tidak diketahui apakah dia masih hidup. Kekuatan macam apa ini? Geru Jing sangat ketakutan. Ia merasa seolah-olah semua organ dalamnya telah hancur. Kekuatan tirani dan mengerikan ini melampaui imajinasi Geru Jing. Di hadapan Feng Wu Chen, Geru Jing sama sekali tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tidak mungkin. Mata Xia Sang hampir keluar dari rongganya. Bagaimana Feng Wu Chen bisa memiliki kekuatan seperti itu? Desir. Saat Xia Sang masih dalam keadaan terkejut, Feng Wu Chen sudah muncul di hadapannya. Xia Sang sangat ketakutan hingga ia mundur beberapa langkah. Ia menatap Feng Wu Chen seolah-olah sedang melihat monster. Mustahil. Ini tidak mungkin. Xia Sang menggelengkan kepalanya dengan ngeri dan berkata, kamu tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Itu sama sekali tidak mungkin. Kalian semua berhutang nyawa pada Mo Yan Ran. Kata Feng Wu Chen dingin. Ledakan. Pukul. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen melancarkan pukulan. Xia Sang menjerit kesakitan. Kekuatan yang luar biasa itu menyebabkan dia memuntahkan setegup darah. Matanya keluar dari rongganya. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar, menembus beberapa bangunan. Feng Wu Chen tidak membunuhnya. Dia lalu berjalan kembali ke kamarnya. Kakak Xia, Tang Qing berteriak panik. Dia baru saja kembali ketika mendengar teriakan Xia Sang. Feng Wu Chen. Ketika melihat Feng Wu Chen, Tang Qing semakin terkejut. Dia telah meninggalkan restoran Feng terlebih dahulu, tetapi Feng Wu Chen telah tiba di keluarga Xia sebelum dia. Dia, bagaimana dia bisa lebih cepat dariku? Mungkinkah dia melukai saudara Xia? Tang Qing benar-benar terkejut. Dia menatap Feng Wu Chen dengan ngeri. Suara mendesing. Detik berikutnya, Feng Wu Chen muncul di depan Tang Qing. Apakah kamu memerintahkan mereka untuk menyerang restoran Feng? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Dia tidak memiliki emosi manusia. Tang Qing sangat ketakutan. Dia tertegun. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Sebagai dewa abadi kuno bintang satu, Tang Qing tidak menyadari apapun. Ledakan. Pukul. Feng Wu Chen melemparkan telapak tangan dan memukul dada Tang Qing. Tang Qing terpental sambil berteriak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Feng Wu Chen memiliki kekuatan seperti itu? Tang Qing ketakutan. Hanya satu telapak tangan saja hampir menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Lin Bei Yang, yang berada di dalam ruangan, tentu saja mendengar teriakan Xia Sang dan Tang Qing. Wajahnya sangat garang. Mo Yan Ran dan yang lainnya juga mendengarnya. Mereka terkejut. Mereka tidak percaya bahwa orang yang berteriak itu adalah Xia Sang dan Tang Qing. Feng Wu Chen punya kekuatan seperti itu. Berani sekali kau merusak perbuatan baikku. Aku tidak akan memaafkanmu. Lin Bei Yang berkata dengan kejam. Aura mengerikan dari dewa abadi kuno bintang sembilan meletus. Ledakan. Detik berikutnya, Lin Bei Yang tiba-tiba menerobos pintu. Tubuhnya berubah menjadi petir hijau, dan auranya melonjak. Serangannya ganas dan tanpa ampun. Anak nakal, kamu bosan hidup. Lin Bei Yang menatap tajam ke arah Feng Wu Chen dan melemparkan telapak tangannya ke kepala Feng Wu Chen. Serangannya sangat dahsyat. Akan tetapi, saat Lin Bei Yang hendak memukul Feng Wu Chen, sosok Feng Wu Chen telah menghilang secara misterius. Apa? Ekspresi Lin Bei Yang berubah drastis. Dia mengangkat telapak tangannya ke udara. Apa yang sedang terjadi? Di mana dia? Lin Bei Yang terkejut. Dia segera melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat sosok Feng Wu Chen. Dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Seberapa mengerikan kecepatannya. Feng Wu Chen sudah tiba di kamar. Ketika dia melihat pakaian Mo Yan Ran dan dua orang lainnya berantakan, dia menebak apa yang telah terjadi. Mo Yan Ran dan dua orang lainnya menatap Feng Wu Chen dengan tidak percaya. Mereka sangat takut bahwa ini adalah mimpi. Jika ini benar-benar mimpi, mereka berharap tidak akan pernah bangun lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Feng Wu Chen mengerutkan kening dan bertanya. Untungnya, dia datang tepat waktu. Jika dia datang sedikit lebih lambat, Mo Yan Ran dan dua orang lainnya akan ternoda. Feng Wu Chen, apakah itu benar-benar kamu? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Mo Yan Ran bertanya dengan panik. Kius Hui gemetar saat dia menatap Feng Wu Chen dan berkata, Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Apakah kamu benar-benar Feng Wu Chen? Ini aku. Feng Wu Chen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, Aku tidak menyangka si Asang dan yang lainnya begitu gila. Aku seharusnya tidak memohon pada mereka saat itu. Aku terlalu berhati lembut. Sekarang, aku hampir membuat Tian Ling dan Kius Hui ternoda oleh bajingan itu. Mo Yan Ran berkata dengan penuh penyesalan saat air mata mengalir di wajahnya. Kalian tetaplah di sini. Serahkan sisanya padaku, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Feng Wu Chen, dia adalah Raja Abadi Kuno Bintang Sembilan. Dia sangat kuat. Kau bukan tandingannya, kata Mo Yan Ran dengan cemas. Jangan khawatir. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum dan menatap Mo Yan Ran dengan pandangan meyakinkan. Anak nakal. Keluar dari sini. Teriakan marah Lin Bei yang terdengar dari luar. Dia sudah mendengar suara Feng Wu Chen. 3043. Feng Wu Chen keluar dari ruangan. Wajahnya berubah dingin saat dia menatap Lin Bei yang dengan tatapan tajam dan dingin. Seluruh tubuh Feng Wu Chen memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Aura pembunuh yang kuat sekali. Itu dipenuhi aura haus darah. Hanya orang berdarah dingin yang telah membunuh banyak orang yang memiliki aura pembunuh yang mengerikan seperti itu. Siapa anak ini? Lin Bei yang mengerutkan kening. Hanya dari aura pembunuh Feng Wu Chen, dia bisa tahu bahwa Feng Wu Chen tidak sederhana. Anak ini menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Aku tidak bisa melihat kedalaman kultifasinya. Namun, dia mampu mengalahkan Xia Sang dan yang lainnya dengan mudah. Selain itu, dia tidak takut dengan kekuatanku. Dapat dilihat bahwa dia tidak lemah. Lin Bei yang berpikir dalam hati. Dia tidak berani meremehkan Feng Wu Chen. Meskipun Lin Bei yang tidak berani meremehkan Feng Wu Chen, dia juga tidak takut padanya. Lin Bei yang menatap Feng Wu Chen dengan dingin dan mencibir, sepertinya Xia Sang dan yang lainnya tidak mengenalmu dengan baik. Mereka tidak tahu bahwa kamu begitu kuat. Berdengung. Saat dia berbicara, kekuatan penuh dari dewa abadi kuno bintang sembilan meletus. Auranya melonjak sekali lagi. Kekuatan mengerikan itu mengguncang seluruh kediaman klansia, menyebabkan tanah retak dan bangunan runtuh. Di dalam ruangan, Mo Yan Ran dan dua orang lainnya dipenuhi dengan kegugupan dan kepanikan. Dia sangat kuat. Bisakah Feng Wu Chen mengalahkannya? Mo Yan Ran sangat khawatir. Telapak tangannya berkeringat. Xia Sang dan dua orang lainnya tidak dapat mengalahkan Feng Wu Chen. Dia seharusnya tidak lemah, bukan? Jika dia tidak lemah, mengapa dia berani menyerang? Kiyusui tidak yakin. Bagaimanapun, Lin Bei yang terlalu kuat. Aku benar-benar tidak menyangka Feng Wu Chen begitu kuat. Kita semua meremehkannya. Pantas saja dia sama sekali tidak takut pada Xia Sang. Dia awalnya memiliki kekuatan yang besar. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Tian Ling mengerutkan kening sambil menatap Feng Wu Chen melalui jendela. Selama ini, tidak ada seorang pun yang dapat melihat kultivasi Feng Wu Chen. Dengan perlindungan restoran Feng, mereka semua keliru mengira bahwa Feng Wu Chen hanyalah seorang jenderal abadi kuno atau seorang raja abadi kuno. Tidak seorang pun menyangka bahwa Feng Wu Chen akan dapat dengan mudah mengalahkan Xia Sang dan dua orang lainnya. Nak, aku bergegas ke sini begitu aku berhasil menjadi dewa langit kuno bintang sembilan. Namun, kau menghancurkan rencanaku. Aku tidak akan memaafkanmu hari ini. Lin Bei yang berkata dengan dingin. Dia tidak bisa melihat kedalaman kultivasi Feng Wu Chen, tetapi dia tidak berani meremehkannya, jadi dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Feng Wu Chen, kekuatan orang ini cocok untukmu. Berjuanglah sekuat tenaga, Kaisar Agung yang tak tertandingi tertawa. Baiklah, Feng Wu Chen menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Dia juga berencana untuk mengerahkan segenap kemampuannya. Dela emas yang menyerang restoran Feng adalah salah satu anak buahmu, kan? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Menghadapi kekuatan mengerikan Lin Bei yang, dia sama sekali tidak takut. Kau benar, aku Lin Bei yang, tuan muda keluarga Lin di ibu kota kuno. Dela emas yang menyerang restoran Feng adalah salah satu anak buahku. Lin Bei yang berkata dengan dingin. Kalau begitu, kau akan mati di alam jiwa abadi. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Kekuatan leluhur primordial dan alam kehidupan abadi meletus pada saat yang bersamaan. Aura yang mendominasi itu sangat menakutkan. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, membuatnya tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dewa langit kuno bintang 4. Lin Bei yang tercengang. Dia tidak bisa menahan tawa. Haha, aku pikir kau kuat, tetapi ternyata kau hanyalah dewa langit kuno bintang 4. Kupikir kau adalah lawan yang kuat. Dengan kekuatanmu yang kecil, kau berani mengatakan bahwa kau akan menguburku di dunia jiwa abadi. Benar-benar lelucon. Nak, hari ini aku akan beritahu kau apa artinya melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setelah mengetahui bahwa Feng Wu Chen hanya seorang penguasa langit kuno bintang 4, Lin Bei yang langsung bersikap tenang dan memandang rendah dia. Bahkan anak berusia 3 tahun pun tahu perbedaan antara penguasa langit kuno bintang 4 dan penguasa langit kuno bintang 9. Feng Wu Chen tidak punya peluang untuk menang. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Terus terang saja, Lin Bei yang bisa langsung membunuh Feng Wu Chen. Di dalam ruangan, Mo Yan Ran dan dua gadis lainnya juga tercengang. Mereka terkejut dan takut. Mereka terkejut karena kultivasi Feng Wu Chen yang mengerikan. Mereka takut karena Feng Wu Chen, seorang dewa langit kuno bintang 4, tidak sebanding dengan Lin Bei yang. Lin Bei yang menatap tajam ke arah Feng Wu Chen dan mencibir dengan nada menghina. Bocah, apakah kamu siap untuk mati? Tuan muda ini akan menunjukkannya kepadamu sebentar lagi. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresi Lin Bei yang berubah drastis. Saat berikutnya, kekuatan tempur Feng Wu Chen melonjak dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, ia melonjak ke alam dewa langit kuno bintang 7. Auranya yang mendominasi menjadi semakin menakutkan. 7. Penguasa Langit Kuno Bintang 7 Kekuatan Tempurnya Meningkat 3 Bintang Bola mata Lin Bei yang hampir jatuh. Dia sangat terkejut, dan hatinya kacau. Lin Bei yang belum pernah melihat seseorang pun yang dapat langsung meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 3 bintang. Kekuatan Dewa Langit Kuno Bintang 7 Mo Yan Ran dan dua gadis lainnya berseru serempak. Mereka berlari ke pintu dan menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Autumn Water benar-benar tercengang. Kekuatan Tempurnya Meningkat 3 Bintang dalam sekejap. Dia, dia masih memiliki beberapa artefak surgawi kuno kelas 5. Tian Ling sangat terkejut. Memikirkan kembali bagaimana mereka meremehkan dan menghina Feng Wu Chen, mereka hanya mencari kematian. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan ketiga keluarga itu bersama-sama tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Feng Wu Chen. Sungguh mengejutkan. Namun, hal yang lebih mengejutkan belum terjadi. Dengan sebuah pikiran, mata dewa, baju perang, dan sarung tinju muncul. Kekuatan Tempur Feng Wu Chen melonjak lagi dan langsung menembus alam dewa langit kuno bintang 8. Apa? Dia? Dia masih bisa meningkatkannya. 8. Dewa Langit Kuno Bintang 8 Lin Bei yang ketakutan setengah mati. Monster macam apa ini? Kekuatan Tempurnya meningkat 4 bintang. Bahkan monster pun tidak begitu menakutkan, bukan? Mo Yan Ran dan dua orang lainnya benar-benar dalam keadaan vegetatif. Wajah mereka pucat, dan mereka tertegun dan ketakutan. Menatap Lin Bei yang dengan dingin, Feng Wu Chen berkata, Jika aku mengatakan kau akan mati di alam jiwa abadi, maka kau akan mati di alam jiwa abadi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kata-kata Feng Wu Chen sangat mendominasi. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Tubuhnya langsung berubah menjadi sambaran petir emas dan melesat ke tanah. Serangannya sangat mendominasi dan memiliki aura yang tak tertandingi. Huff, kau hanyalah seorang dewa langit kuno bintang 4. Apakah kau benar-benar mengira aku takut padamu? Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan dewa langit kuno bintang 9. Lin Bei yang berkata dengan kejam. Meskipun dia terkejut, dia tidak takut pada dewa langit kuno bintang 8. Tinju Lin Bei yang memadatkan kekuatan yang mengerikan. Saat Feng Wu Chen mendekat, dia meninju tanpa ampun. Feng Wu Chen tidak menunjukkan rasa takut, dan dia tidak mundur. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap, kedua tinju itu bertabrakan. Dengan suara ledakan, kekuatan yang mengerikan menyapu dengan embusan angin. Rumah keluarga sia berguncang hebat, dan halamannya runtuh. Itu berantakan. Kekuatan seorang dewa langit kuno bintang 9 hanya biasa saja, kata Feng Wu Chen dingin. Bagaimana ini mungkin? Mata Lin Bei yang membelalak. Dia tidak percaya bahwa serangan sekuat tenaganya tidak dapat melukai Feng Wu Chen sama sekali. 3044 Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Lin Bei yang menatap Feng Wu Chen seolah-olah dia telah melihat hantu. Bahkan jika seorang dewa abadi kuno bintang 4 memiliki kekuatan tempur seperti dewa abadi kuno bintang 8, mustahil baginya untuk melawan dewa abadi kuno bintang 9. Pada saat ini, Mo Yan Ran dan dua gadis lainnya sudah sangat terkejut, dan mereka semua memasang ekspresi tercengang. Adegan ini terlalu mengejutkan, membuat orang merasa itu sangat tidak nyata. Feng Wu Chen, kekuatanmu tidak sebanding dengan dewa abadi kuno bintang 9. Dia belum menggunakan senjata abadi kunonya. Kaisar tertinggi menyampaikan suaranya. Aku tahu. Meskipun Lin Bei yang baru saja menjadi dewa abadi kuno bintang 9, kekuatannya jauh di atas dewa abadi kuno bintang 8. Untungnya, aku memiliki tubuh alam abadi. Feng Wu Chen mengirimkan suaranya. Dalam tabrakan ini, Feng Wu Chen telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia hanya bisa menahan kekuatan Lin Bei yang. Dia bahkan merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Jika Lin Bei yang tidak baru saja menjadi dewa abadi kuno bintang 9, Feng Wu Chen tidak akan mampu menahan kekuatan pukulan ini. Ledakan Memanfaatkan keterkejutan Lin Bei yang, Feng Wu Chen menyerang dengan kakinya. Dengan suara ledakan, dia mengirim Lin Bei yang terbang. Kekuatan saja tidak cukup untuk melukainya. Seorang dewa abadi kuno bintang 4 saja sudah cukup. Feng Wu Chen berpikir dalam hati, tetapi dia sama sekali tidak khawatir. Feng Wu Chen, apakah ini kekuatanmu yang terkuat? Lin Bei yang berkata dengan muram. Menggunakan kekuatan misterius dan tiga senjata abadi kuno kelas 5 untuk langsung meningkatkan kekuatan tempurmu hingga 4 bintang. Ini memang mengejutkan, tetapi ini adalah akhir bagimu. Setelah mengatakan itu, Lin Bei yang menyatukan kedua telapak tangannya dan menariknya terpisah. Saat cahaya biru menyala, sebuah pedang besar dengan cahaya biru muncul dari udara tipis. Senjata abadi kuno kelas 5 Kekuatan tempur Lin Bei yang melambung tinggi lagi, hampir mencapai puncak dewa abadi kuno bintang 9. Feng Wu Chen, kekuatan dewa abadi kuno bintang 8 milikmu bukanlah ancaman bagiku. Tuan muda ini sekarang akan menunjukkan kepadamu apa kekuatan yang sebenarnya. Lin Bei yang berkata dengan dingin, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum jahat. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Lin Bei yang tiba-tiba menyuntikkan sejumlah kekuatan yang mengerikan ke dalam pedang besarnya. Menginjak tanah, dia melompat dan menebas dengan ganas. Bayangan bila energi biru yang mengerikan menebas ke arah Feng Wu Chen. Serangan itu sangat ganas. Gemuruh. Berdengung. Pedang energi itu menebas ke bawah, dan rumah besar keluarga Xia langsung terbelah dua. Suara keras itu memekahkan telinga, dan tanah bergetar dan retak. Mo Yan Ran dan dua orang lainnya ketakutan setengah mati. Untungnya, benda itu tidak mengenai ruangan tempat mereka berada. Kalau tidak, mereka bertiga pasti sudah mati. Seorang penguasa abadi kuno bintang sembilan memang sangat kuat hingga tebasan biasa bisa memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Anak baik, kau cukup cepat, Lin Bei yang mencibir dan melotot ke arah Feng Wu Chen yang telah bergerak ke sebelah kirinya. Aku ingin melihat seberapa cepatnya. Lin Bei yang mencibir. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba melintas dan menghilang. Bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk seringai misterius. Bersaing dalam kecepatan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Feng Wu Chen benar-benar yakin dengan kecepatannya. Saat Lin Bei yang muncul lagi, dia sudah mengayunkan pedang besarnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Feng Wu Chen, kamu tidak bisa mengelakkan. Pergilah ke neraka. Lin Bei yang mencibir dengan bangga. Dengan tebasan ini, Feng Wu Chen pasti akan mati. Akan tetapi, tepat saat Lin Bei yang mengira ia dapat membunuh Feng Wu Chen dengan satu tebasan, saat pedang besarnya berada setengah inci dari Feng Wu Chen, sosok Feng Wu Chen langsung menghilang. Bagaimana ini mungkin? Dia masih bisa mengelak. Lin Bei yang terkejut dan tidak percaya. Serangan pedang ini meleset. Kecepatanmu tidak istimewa. Tawa dingin Feng Wu Chen terngiang di telinga Lin Bei yang apa? Tubuh Lin Bei yang bergetar hebat dan matanya membelalak. Dia tidak menyadari ketika Feng Wu Chen muncul di belakangnya. Teknik gerakan seperti apa itu? Kecepatan berapakah itu? Telapak kekacauan tertinggi. Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak dingin, telapak tangannya memadatkan kekuatan yang mendominasi, dan dengan keras menghantam punggung Lin Bei yang ledakan. Engah. Lin Bei yang terkejut dan ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Dengan ledakan, kekuatan mendominasi langsung meningkat beberapa kali lipat, menyebabkan Lin Bei yang memuntahkan darah di tempat, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Bajingan. Teknik macam apa itu? Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Ini adalah teknik kuno yang abadi. Dasar bocah busuk. Lin Bei yang mengumpat dalam hatinya. Sangat, sangat kuat. Tian Ling terkejut dan ketakutan, wajahnya yang pucat sangat kaku. Feng Wu Chen benar-benar membuat bajingan itu memuntahkan darah hanya dengan satu tamparan. Bukankah kekuatan ini terlalu mengerikan? Mata autumn water terbuka lebar, dan keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Bagaimana Feng Wu Chen bisa sekuat itu? Mo Yanran tercengang. Dalam pertarungan kekuatan langsung, Feng Wu Chen memang tak mampu berbuat apa-apa terhadap Lin Bei yang, namun jika itu adalah pertarungan teknik abadi langsung, Lin Bei yang tak akan mampu melawan sama sekali. Serangan telapak tangan yang dahsyat itu telah melukai Lin Bei yang, meskipun itu bukan cedera serius, itu pasti akan memengaruhi kekuatan bertarungnya. Ledakan Tak lama kemudian, di tengah reruntuhan, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan, dan Lin Bei yang melesat keluar bagai kilat, tatapan matanya yang tajam dan penuh pembunuhan menatap Feng Wu Chen bagai ular berbisa. Teknik abadi, tebasan amarah surga. Lin Bei yang tiba-tiba meraung, saat sosoknya mendekat, dia segera menggunakan teknik pedangnya, dengan ganas menebas Feng Wu Chen, bayangan pedang biru berkedip terus-menerus, menyelaukan mata semua orang, serangan itu sangat mengerikan. Teknik hebat seribu ilusi, Feng Wu Chen meraung, sosoknya langsung berubah, dan dalam sekejap mata, Feng Wu Chen yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini, teknik gerakan macam apa ini? Lin Bei yang tercengang. Feng Wu Chen yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan mustahil untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Aura mereka datang dan pergi, yang mana yang akan dia potong. Saat Lin Bei yang tercengang, niat pedang yang sangat mendominasi meledak. Aura mendominasi semacam itu membuat orang merasa sangat gelisah, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh seekor harimau ganas. Teknik pedang macam apa ini? Lin Bei yang mulai panik. Feng Wu Chen membentuk jari pedang di tangan kanannya, dan segera menunjuk ke arah kehampaan, niat pedang yang sangat mendominasi dan menakutkan langsung mengembun menjadi pedang energi, dan meledak seperti kilat. Apa? Manifestasi niat pedang? Ini. Bagaimana ini mungkin? Merasakan niat pedang yang mengerikan meledak keluar, Lin Bei yang melihat saat ini, dan benar-benar terkejut. Ledakan. Engah. Pedang energi yang mendominasi itu dengan ganas menghantam dada Lin Bei yang, dan dengan suara keras, Lin Bei yang sekali lagi memuntahkan darah, tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terpental, secara paksa menghancurkan beberapa bangunan milik keluarga Xia. Terlalu kuat, bajingan itu tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Kekuatan Feng Wu Chen terlalu mengerikan. Tanpa pedang abadi, dia masih bisa mengendalikan niat pedang untuk menyerang. Ini tidak mungkin. Seorang abadi kuno bintang 4 benar-benar menekan seorang abadi kuno bintang 9. Mo Yan Ran dan dua orang lainnya hampir dalam kondisi vegetatif. 3045. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar ledakan di rumah keluarga Xia yang sunyi. Lin Bei yang, yang berada di reruntuhan, tiba-tiba melesat ke langit. Lin Bei yang telah terluka para oleh teknik telapak tangan kuat dan niat pedang Feng Wu Chen, dan wajahnya sangat pucat. Jika bukan karena kultifasinya sebagai dewa abadi kuno bintang 9, tubuh Lin Bei yang pasti sudah dingin. Sialan kau, bocah nakal. Wajah Lin Bei yang tampak garang. Dia menggertakkan giginya dan menatap Feng Wu Chen seperti ular berbisa. Dia tidak menginginkan apapun selain menelan Feng Wu Chen hidup-hidup. Lin Bei yang tidak lemah, tetapi dia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan karena dia telah meremehkan lawannya. Tentu saja, Lin Bei yang tidak menyangka Feng Wu Chen begitu kuat. Seorang dewa abadi kuno bintang 4 dapat melepaskan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkannya. Hal seperti itu belum pernah terjadi di dunia abadi kuno. Hanya Lin Bei yang melihatnya. Bocah, siapakah kau sebenarnya? Lin Bei yang bertanya dengan kejam. Feng Wu Chen jelas bukan orang biasa karena ia memiliki kekuatan yang mengerikan. Kamu tidak punya hak untuk tahu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Kemudian dia mengangkat tangannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah Lin Bei yang memadatkan kekuatan yang mengerikan. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, sudah waktunya bagimu untuk mati. Bunuh dia, bunuh dia, Lin Bei yang meraung marah. Dia terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Feng Wu Chen. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Saat raungan Lin Bei yang terdengar, sinar energi biru yang sangat menakutkan menukik turun dari kehampaan seperti sambaran petir biru, membawa serta ledakan sonic yang tajam dan menusuk telinga. Kemanapun ia lewat, ruang bergetar. Surga zenit emas abadi. Di dalam ruangan yang rusak, Mo Yan Ran dan dua orang lainnya terkejut. Mo Yan Ran berkata dengan panik, sudah berakhir. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wu Chen, dia tidak akan bisa mengalahkan dewa emas zenit heaven. Apa yang harus kita lakukan? Siapa Tuan Mudalin ini? Dia bahkan membawa dewa emas zenit heaven. Saudari Yan Ran, haruskah kita melarikan diri dulu? Kius Hui berkata dengan takut dan putus asa. Feng Wu Chen telah menyelamatkan kita. Bagaimana mungkin kita meninggalkannya? Apakah kamu masih punya hati nurani? Mo Yan Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Tetapi kami tidak dapat berbuat apapun untuk membantu. Kita tidak mampu menyinggung dewa emas zenit heaven, kata autumn water dengan ngeri. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Kita tidak bisa melarikan diri meskipun kita mau, kata Tian Ling dengan suara gemetar, tidak mampu mengendalikan rasa takut di hatinya. Keluarga Mo Yan Ran hanyalah pasukan dewa abadi kuno. Bahkan kaisar abadi kuno tidak mampu menyinggung mereka, apalagi dewa emas sempurna. Bahkan dewa emas dari surga yang meliputi segalanya tidak dapat menyelamatkanmu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Sosoknya segera menghilang, menghindari serangan sinar energi hijau. Dia masih bisa menghindar. Lin Bei yang berkata dengan marah, siapa sebenarnya anak ini? Di atas kehampaan, beberapa sosok muncul dalam sekejap. Mereka semua adalah dewa emas dari surga yang meliputi segalanya, dan tubuh mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Feng Wu Chen menatap dingin ke arah dewa emas sempurna dan berkata, kamu seharusnya tidak menyerang Feng Jiu. Lalu apa? Kata dewa emas sempurna bintang lima terkemuka dengan dingin. Niat membunuh di matanya menyebar seolah-olah itu nyata. Lalu bagaimana? Feng Wu Chen menyeringai dan berkata, kau akan segera tahu. Han Suan San, berhentilah bicara omong kosong padanya, cepatlah serang. Jika kau tidak bisa membunuh anak ini, aku akan menyuruh sepupuku untuk melumpuhkanmu. Teriak Lin Bei yang dengan marah. Dia sekarang sangat khawatir tentang Feng Wu Chen. Semakin cepat dia membunuh Feng Wu Chen, semakin lega dia nantinya. Nak, namamu Feng Wu Chen, kan? Seorang dewa abadi kuno bintang empat dengan kekuatan tempur seperti itu memang sangat mengerikan, tetapi semakin mengerikan seorang jenius, semakin kita tidak bisa membiarkannya hidup, kata Han Suan San dingin, niat membunuhnya menjadi semakin mengerikan. Begitu dia selesai berbicara, Han Suan San tiba-tiba menukik ke bawah secepat kilat, membawa aura ganas yang tak tertandingi. Feng Wu Chen, hati-hati. Mo Yan Ran berteriak panik. Gadis cantik, Feng Wu Chen tidak bisa menyelamatkanmu. Aku akan menjagamu dengan baik. Lin Bei yang menyeringai. Saat Lin Bei yang selesai berbicara, pemandangan yang mengerikan pun muncul. Aduh! Kaki! Saat Han Suan San menukik ke bawah, bayangan hitam tiba-tiba muncul dan menghilang dalam sekejap. Kepala Han Suan San langsung melayang keluar. Kecepatan orang yang menyerang itu sangat cepat. Han Suan San sama sekali tidak menyadari apapun, juga tidak bereaksi apapun. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Pemimpin yang hebat, tiga dewa emas lainnya berteriak panik. Mereka semua ketakutan setengah mati. Seorang dewa emas bintang lima langsung dibunuh oleh orang misterius. Apa? Ekspresi Lin Bei yang berubah drastis saat dia melihat tubuh Han Suan San jatuh tak percaya. Mo Yan Ran dan dua orang lainnya tercengang lagi. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa? Apa yang terjadi? Mo Yan Ran berkata dengan bingung, ekspresinya membeku lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Han Suan San tiba-tiba terbunuh? Siapa yang melakukannya? Feng Wu Chen. Mustahil. Feng Wu Chen tidak dapat membunuh dewa emas dalam sekejap. Kaisar abadi kuno, yang kuat, seorang dewa emas berkata dengan ketakutan, dan wajahnya sangat pucat. Itu tidak mungkin salah. Itu pastilah sebuah pusat kekuatan Kaisar abadi kuno. Kita tidak bisa melihat apapun, dan kita tidak bisa merasakan apapun. Itu pasti kaisar abadi kuno. Kata dewa emas lainnya dengan ngeri, sudah berpikir untuk mundur. Kaisar abadi kuno, seluruh tubuh Lin Bei yang bergetar, dan dia menelan ludah, wajahnya pucat. Seorang dewa emas bintang lima terbunuh seketika, hal ini secara langsung mengejutkan Lin Bei yang dan para dewa emas lainnya. Pada saat ini, Feng Wu Chen mengangkat tangannya lagi, mengarahkan jari telunjuknya ke Lin Bei yang, dan berkata dengan dingin, sudah kubilang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saat kau menyerang Feng Ji-u, kau ditakdirkan untuk mati. Feng Wu Chen tidak akan pernah membiarkan musuhnya pergi. Apa yang kamu tunggu? Lakukan. Ayo, semuanya, lakukan bersama-sama. Lin Bei yang yang panik berteriak dengan cemas. Tuan Mudalin, kita bukan tandingan Kaisar abadi kuno. Bahkan pemimpin besar kita terbunuh dalam sekejap, apalagi kita. Seorang dewa emas berkata dengan panik, jika mereka menyerang sekarang, bukankah mereka akan mencari kematian? Jika ada yang berani bicara omong kosong lagi, aku tidak akan membiarkannya. Apa yang kau tunggu? Lin Bei yang meraung, menatap Feng Wu Chen dengan wajah garang. Lin Bei yang sangat ketakutan hingga dia kehilangan kemampuannya untuk menilai. Ya, Tuan Mudalin, ketiga dewa emas berkata dengan hormat. Mereka tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan menyerang. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati, mereka tidak berani melanggar perintah. Wus, Wus. Pada saat yang sama, Lin Bei yang meraung, dan selusin dewa emas muncul satu demi satu, dan segera menyerbu ke arah Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Lin Bei yang menggertakan giginya dan meraung. Namun ketika belasan dewa emas menyerang, kejadian yang lebih mengerikan pun terjadi. Wus, Wus. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Lima bayangan hitam muncul dengan cara yang sangat aneh, dan segera memulai pembantaian yang dahsyat. Serangan mereka sangat kejam, dan setiap pukulan menghasilkan kabut berdarah. Tiga ribu empat puluh enam. Kelima bayangan itu sangat cepat dan membawa aura seperti kilat. Mereka menghilang dalam sekejap, dan tidak ada yang bisa melihat mereka sama sekali. Orang-orang yang menyerang adalah prajurit elit dari Thunder Shadow Skywolf. Hanya dalam sekejap, lebih dari selusin dewa emas terbunuh. Tubuh Lin Bei yang bergetar hebat, dia begitu takut hingga jiwanya hampir hancur. Itu terlalu menakutkan. Seolah-olah dia melihat hantu. Mereka, mereka semua mati. Apakah semua dewa emas sempurna terbunuh? Siapa, siapa yang melakukan ini? Kata Autumn Water dengan suara gemetar. Wajahnya yang pucat tampak sangat ketakutan. Mo Yan Ran dan Tian Ling sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Mereka bahkan kehilangan semua perasaan di tubuh mereka. Namun, mereka tahu betul bahwa Feng Wu Chen jelas bukan orang lemah yang mereka kenal. Dia memiliki latar belakang yang mengerikan. Siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Lin Bei yang bertanya dengan sangat ketakutan. Dia menatap Feng Wu Chen seolah-olah dia sedang melihat setan. Seseorang yang akan meninggal tidak berhak mengetahuinya. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Jari telunjuknya mengumpulkan kekuatan yang mengerikan lagi, dan aura pembunuhnya mengunci Lin Bei Yang. Kau berani membunuhku? Kau tahu siapa aku? Lin Bei Yang berteriak ketakutan dan marah. Apa hubungannya itu denganku? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Lin Bei Yang berteriak dengan marah. Aku adalah tuan muda keluarga Lin dari Ibu Kota Kuno. Kakekku adalah pemimpin Ibu Kota Kuno. Sepupuku adalah jenius nomor satu di Ibu Kota Kuno, seorang kaisar abadi kuno bintang tujuh. Sepupuku adalah alkemis jenius nomor satu di Ibu Kota Kuno, seorang alkemis dewa abadi kuno. Sepupuku adalah wanita cantik nomor satu di Ibu Kota Kuno, dan banyak kekuatan yang berjuang untuk menikahi sepupuku. Jika kau berani menyerang Ibu Kota Kuno, aku jamin kau akan mati tanpa mayat lengkap. Oh, pemimpin Ibu Kota Kuno, Feng Wu Chen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka identitas Lin Bei Yang begitu kuat. Huff, Feng Wu Chen, dewa emas yang baru kau bunuh semuanya adalah orang-orang kakekku. Jangan berpikir bahwa kau begitu hebat hanya karena kau memiliki kaisar abadi kuno. Kakekku adalah kaisar abadi kuno bintang enam. Lin Bei Yang berkata dengan galak. Oh, kaisar abadi kuno bintang enam. Sangat kuat. Feng Wu Chen mencibir, sama sekali tidak menganggapnya serius. Lin Bei Yang berkata dengan bangga, tentu saja. Kakekku jauh lebih kuat daripada Dong Fang Wu Chen dari dunia jiwa abadi. Selain itu, ada tiga belas kaisar abadi kuno, lebih dari seratus dewa emas, dan ratusan kaisar abadi kuno. Bisakah orang-orangmu mengalahkan mereka? Luar biasa, luar biasa, puji Feng Wu Chen. Apakah kamu takut sekarang? Feng Wu Chen, jika kau berlutut di hadapanku sekarang dan menyerahkan mereka bertiga kepadaku, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Lin Bei Yang berkata dengan bangga, berpikir bahwa ia telah mengintimidasi Feng Wu Chen. Binatang buas yang tak tahu malu. Mo Yan Ran mengumpat dengan marah. Ibu kota kuno cukup jauh dari alam jiwa abadi. Jika aku membunuhmu, siapa yang akan tahu? Feng Wu Chen mencibir. Berani sekali kau. Jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa hidup. Seluruh kota Firestorem akan terkubur bersamaku. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik, teriak Lin Bei Yang dengan marah. Wajahnya yang sombong berubah menjadi ganas lagi, seolah-olah dia akan memakan seseorang. Tidak perlu. Feng Wu Chen mencibir. Bagaimana mungkin ibu kota kuno yang kecil bisa membuat Feng Wu Chen takut? Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, Feng Wu Chen tiba-tiba muncul dan mengarahkan jari telunjuknya ke dahi Lin Bei Yang. Pada saat itu, Lin Bei Yang merasa seolah-olah dia telah disambar petir. Dia begitu takut sehingga tubuhnya gemetar dan dia berlutut karena takut. Feng Wu Chen, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, aku akan bersujud padamu. Lin Bei Yang memohon dengan ketakutan dan terus bersujud. Kepengecutan Lin Bei Yang yang tiba-tiba mengejutkan Feng Wu Chen. Bukankah kamu sangat kuat tadi? Bukankah Anda sangat mengesankan tadi? Bukankah kakekmu sangat sakti? Bukankah sepupumu sangat kuat? Kenapa kau tiba-tiba berlutut dan memohon belas kasihan? Feng Wu Chen mencibir. Feng Wu Chen, aku tahu aku salah. Selama kau membiarkanku pergi, aku tidak akan pernah melangkah ke alam jiwa abadi lagi. Apapun yang kau inginkan, kakekku dapat memberikannya kepadamu. Tolong ampuni nyawaku, aku tidak ingin mati. Lin Bei Yang memohon dengan takut. Feng Wu Chen mencibir, kau pikir aku akan percaya padamu. membiarkanmu pergi sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Aku akan mendapat masalah. Apa yang tidak bisa dilakukan binatang buas sepertimu? Baiklah, aku sudah membiarkanmu hidup beberapa saat setelah berbicara denganmu. Pergilah. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Feng Wu Chen, aku mohon padamu. Lin Bei Yang bersujud dan memohon dengan putus asa. Dia bahkan menangis. Tidak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Feng Wu Chen berkata dengan kejam. Dengan itu, Feng Wu Chen hendak membunuh Lin Bei Yang. Feng Wu Chen, jangan bunuh dia. Mo Yan Ran berteriak panik dan segera terbang mendekat. Kenapa? Feng Wu Chen menatap Mo Yan Ran dan bertanya dengan bingung. Mo Yan Ran segera menjelaskan, Feng Wu Chen, ibu kota kuno sangat kuat. Jika apa yang dia katakan benar dan kau membunuhnya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Bukan hanya kau, bahkan keluarga kita akan terlibat. Bahkan restoran angin dan kuil sinra akan terlibat. Karena orang di balik ibu kota kuno adalah pelindung Tianhen yang bertanggung jawab atas domain abadi kuno. Kakak Yan Ran benar, kau tidak bisa membunuhnya. Banyak orang tak bersalah akan terlibat. Tian Ling pun segera berkata. Feng Wu Chen, mereka benar. Jika kamu membunuhku, banyak orang akan terlibat. Lin Bei Yang mengangguk seolah-olah dia melihat harapan. Nonamo, Anda terlalu penyanyang. Saat itu, Anda memohon untuk Xia Sang dan yang lainnya, dan Feng Jiu mengampuni nyawa mereka. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Kekuatan mengerikan yang terkondensasi di jari telunjuknya dilepaskan tanpa ragu sedikitpun. Kaki. Cahaya keemasan menusup dahi Lin Bei Yang tanpa ampun. Darah menyembur keluar dan Lin Bei Yang tewas di tempat. Matanya meredup dan tubuhnya jatuh. Tidak, Tian Ling dan Qus Hui berteriak ketakutan, tetapi sudah terlambat. Ini sudah berakhir. Sesuatu yang besar akan terjadi. Tian Ling panik. Dia merasa seolah-olah langit akan runtuh. Kamu, bagaimana kamu tahu aku memohon kepada mereka? Mo Yan Ran menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Karena saya pemilik restoran angin. Feng Wu Chen berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tahu kalian sudah saling kenal sejak kecil. Kalian tidak tahan. Sebagai teman, aku setuju. Namun, pada akhirnya, aku hampir membuatmu mendapat masalah. Kalian tidak bisa bersikap belas kasihan kepada musuh-musuhmu. Jika tidak, kalian akan merugikan diri sendiri. Anda pemilik restoran angin. Mo Yan Ran dan dua orang lainnya langsung membelalakan mata indah mereka dan berseru serempak. Mereka sangat terkejut. Itu benar. Feng Wu Chen menganggup dan tersenyum. Kalau tidak, apakah kau benar-benar berpikir bahwa restoran angin akan mempertaruhkan segalanya untuk menyinggung kekuatan besar demi aku? Restoran angin? Feng Wu Chen. Kami tidak menyangka akan kesini. Mo Yan Ran dan dua orang lainnya merasa yakin. Feng Wu Chen berkata dengan acuh-ta'acuh, jika bukan karena bawahanku yang melihat nona mau ditangkap, aku tidak akan muncul di sini. Jika aku tidak datang, tahukah kamu apa konsekuensinya? Jadi, Lin Bei yang harus mati. Kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk membalas dendam. 3047. Balas dendam Lin Bei yang jelas lebih kejam dari yang bisa kau bayangkan. Bahkan lebih menakutkan daripada balas dendam di ibu kota kuno karena dia seekor binatang, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Mo Yan Ran dan dua orang lainnya terdiam. Kata-kata Feng Wu Chen masuk akal. Lin Bei yang adalah binatang buas. Dia mampu melakukan apa saja. Jika Lin Bei yang selamat, konsekuensinya akan lebih mengerikan. Jika Feng Wu Chen tidak datang, mereka bertiga pasti sudah mati. Dan semua ini disebabkan oleh Xia Sang dan dua orang lainnya. Melihat Mo Yan Ran, Feng Wu Chen berkata, tidak peduli siapa musuhmu, kamu tidak bisa berbelas kasih. Mo Yan Ran menganggup dan berkata, Feng Wu Chen, terima kasih telah menyelamatkan kami. Jika bukan karenamu, kami pasti sudah dinodai oleh Lin Bei yang dan hidup kami pasti sudah hancur. Feng Wu Chen, kami pernah berbuat salah padamu sebelumnya. Kami minta maaf. Kiyu Sui buru-buru meminta maaf, merasa sangat bersalah. Feng Wu Chen, kami minta maaf. Kami seharusnya tidak menghinamu. Tian Ling pun buru-buru meminta maaf. Mengingat kembali bagaimana ia menghina dan mengejek Feng Wu Chen, ia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Tidak apa-apa, aku tidak menganggapnya serius. Sambil berbicara, Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan menghisap Xia Sang yang tak sadarkan diri serta kedua orang lainnya. Melihat Xia Sang, Geru Jing, dan Tang Qing, wajah Mo Yan Ran dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Mereka ingin membunuh ketiga binatang ini dengan tangan mereka sendiri. Saya benar-benar buta, aku benar-benar tidak menyangka Geru Jing akan memperlakukanku seperti ini. Aku akan membunuhmu. Tian Ling menggertakan giginya saat air mata kesedihan mengalir di matanya yang indah. Mo Yan Ran buru-buru menghentikannya. Tian Ling, biarkan Feng Wu Chen yang mengurus mereka. Feng Wu Chen, bunuh mereka. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Wajah Kiyusui dipenuhi kesedihan. Hatinya benar-benar hancur. Feng Wu Chen berkata dengan acu tak acu, aku sudah memberi mereka kesempatan, tetapi sayangnya, mereka tidak menghargainya dan bahkan ingin membunuhku. Aku tidak akan pernah memberi kesempatan kedua, mereka semua harus mati. Mo Yan Ran dan yang lainnya sudah melihat karakter Xia Sang. Mereka tidak akan lagi memiliki persahabatan atau rasa kasihan terhadap mereka. Dengan satu pikiran, leluhur 10 ribu racun diaktifkan. Kekuatan yang sangat mengerikan dan mendominasi terkondensasi di telapak tangannya. Kekuatan yang mengerikan itu membuat Mo Yan Ran dan dua orang lainnya gemetar. Mereka hampir mati lemas. Mereka belum pernah melihat kekuatan yang begitu mendominasi dan menakutkan. Feng Wu Chen, kekuatan apa yang baru saja kamu gunakan? Mengapa begitu menakutkan? Air musim gugur tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ketiganya melihat kekuatan misterius di telapak tangan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen terkekeh. Itu adalah jenis energi beracun yang dapat langsung merusak segalanya. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan Xia Sang dan dua orang lainnya langsung berubah menjadi abu. Dia hancur menjadi abu. Melihat pemandangan ini, Mo Yan Ran dan dua orang lainnya tersentak ketakutan. Energi beracun macam apa yang bisa begitu menakutkan? Setelah berurusan dengan Xia Sang dan dua orang lainnya, Feng Wu Chen menatap Mo Yan Ran dan tersenyum. Nona Mo, saya akan menangani masalah di ibu kota kuno. Saya tidak ingin menyeret kalian ke dalamnya. Mo Yan Ran mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Feng Wu Chen, kekuatan ibu kota kuno sangat mengerikan. Ada juga pelindung Tianhen di belakang mereka. Bisakah kamu menghadapinya? Pemimpin ibu kota kuno bahkan lebih kuat dari kepala istana Dong Fang. Bahkan jika restoran Feng dan Kuil Sinra bekerja sama, mereka tidak akan mampu menghadapinya. Tian Ling juga khawatir. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, semua ini tidak akan terjadi, dan kau tidak akan terlibat. Mo Yan Ran menyalahkan dirinya sendiri. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa dia adalah orang berdosa. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Feng Wu Chen tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Sebelumnya dia tidak khawatir. Setelah mengetahui bahwa orang di balik ibu kota kuno adalah pelindung Tianhen, Feng Wu Chen bahkan tidak terlalu khawatir. Sekalipun pelindung Tianhen punya 10 ribu nyali, dia tidak akan berani berhadapan dengan Feng Wu Chen, kecuali pelindung Tianhen sudah bosan hidup. Tentu saja hal seperti itu tidak akan terjadi. Ayo pergi, aku akan membawa kalian kembali. Feng Wu Chen tersenyum dan menghilang bersama mereka bertiga. Ibu kota kuno, keluarga Lin. Kepala keluarga, sesuatu telah terjadi. Sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Seorang lelaki tua bergegas ke Aula dengan panik. Apa yang terjadi sekarang? Kepala keluarga Lin mengerutkan kening dan bertanya, kemana bocah nakal ini pergi untuk membuat masalah lagi? Kepala keluarga, Tuan Muda sudah meninggal. Diok jiwa Tuan Muda hancur. Tuan Muda terbunuh. Orang tua itu melaporkan dengan ketakutan. Apa? Kepala keluarga Lin berdiri dan berkata dengan kaget, apa yang kamu katakan? Yang, R terbunuh. Tuan Muda terbunuh. Di Aula, semua pejabat tinggi terkejut dan tidak percaya. Itu benar. Ini adalah diok jiwa Tuan Muda. Diok itu sudah hancur. Orang tua itu mengeluarkan diok jiwa yang hancur karena takut. Batu diok jiwa Tuan Muda. Salah satu tetua mengenalinya hanya dengan sekali pandang, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Yang, R, melihat Sol Jade yang hancur, kepala keluarga Lin ketakutan. Pada saat yang sama, dia marah. Niat membunuhnya melonjak saat dia menggertakkan giginya dan berkata, apa yang terjadi? Siapa yang membunuh anakku? Siapa ini? Hancurnya Sol Jade berarti Lin B yang terbunuh. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Diok jiwa Tuan Muda tiba-tiba hancur. Dia pasti terbunuh. Kata lelaki tua itu dengan ketakutan. Wajah kepala keluarga Lin sangat muram. Aura mengerikan dari Dewa Emas Sempurna Bintang 7 meledak. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kirim seseorang untuk menyelidiki segera. Anda harus mencari tahu siapa orangnya. Tanyakan pada siapa saja yang tahu kemana yang R pergi. Raungan marah dan sedih kepala keluarga Lin bergema di seluruh keluarga Lin. Tuan Muda terbunuh. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Siapa di ibu kota kuno yang berani membunuh Tuan Muda? Apakah dia bosan hidup? Kepala keluarga mengatakan Tuan Muda terbunuh. Ini, ini tidak mungkin, kan? Oh tidak, sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Seorang murid menjadi pucat karena ketakutan. Dia sangat ketakutan dan bergegas ke Ola. Sesaat, seluruh keluarga Lin terkejut. Tidak ada yang percaya bahwa Lin B yang terbunuh. Kepala keluarga, aku tahu kemana Tuan Muda pergi. Murid itu bergegas ke Ola dan berkata dengan panik. Bicaralah. Kepala keluarga Lin berteriak dengan marah. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Kepala keluarga, Tuan Muda baru saja keluar dari pengasingan. Dia pergi ke kota Badai Api Alam Jiwa Abadi bersama Sia Sang dan yang lainnya. Tuan Muda juga membawa selusin Dewa Emas Sempurna bersamanya. Aku tidak tahu apa yang Tuan Muda ingin lakukan, kata murid itu dengan ketakutan. Selusin Dewa Emas Sempurna, para petinggi terkejut. Alam Jiwa Abadi, Tetua Agung mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Wilayah Dongfang Ushan. Mungkin dia tahu apa yang terjadi. Kepala keluarga, masalah ini perlu dilaporkan kepada kepala kota. Orang tua itu berpikir bahwa Tuan Muda telah menyinggung seseorang yang tidak sederhana. Kirim seseorang ke kota Badai Api di Alam Jiwa Abadi segera. Jika kau tidak bisa mengetahuinya, jangan kembali. Kepala keluarga Lin berteriak dengan marah. Dia tampak sangat menakutkan. Begitu dia selesai berteriak, sosok kepala keluarga Lin menghilang. Jika berita kematian Lin Bey yang menyebar, pasti akan mengguncang seluruh ibu kota kuno. 3048 Apa, Yang, R terbunuh? Penguasa Istana Wei Changyang dari Istana Surgawi Bulan terbakar di ibu kota kuno terkejut sekaligus geram. Wei Changyang adalah penguasa ibu kota kuno, dan kultifasinya telah mencapai tingkat kaisar abadi kuno bintang 6. Jabatan Wei Changyang sama dengan Komandan Xing An. Tuan Muda Bey yang terbunuh. Ekspresi para tetua istana dan pejabat tinggi berubah drastis. Jiwa Giyok Yang, R telah hancur, kata Lin Muran dengan sedih dan marah saat dia mengeluarkan jiwa Giyok Lin Bey yang yang hancur. Niat membunuh Wei Changyang melonjak saat melihatnya. Dia berkata dengan suara muram, Keterlaluan. Siapa yang berani membunuh cucuku? Siapa di ibu kota kuno yang berani menyentuh Tuan Muda Lin? Tetua Agung Su Zhengqing mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Dia tidak dapat memikirkan siapapun di ibu kota kuno yang berani membunuh Lin Bey yang... Sepupu Bey yang telah menyebabkan banyak masalah dan menyinggung banyak orang, tetapi tidak sampai membunuhnya. Kebanyakan orang akan membiarkannya pergi demi Istana Surgawi Bulan Terbakar. Tidak seorang pun di ibu kota kuno akan berani membunuhnya. Wei Tianzong menggelengkan kepalanya. Orang ini adalah Tuan Muda Istana Surgawi Bulan Terbakar. Wei Tianzong adalah Dewa Emas Langit Zenit Bintang 7. Dia sangat kuat dan merupakan jenius nomor satu di ibu kota kuno. Tianzong benar. Lin Muran menganggup dan berkata, Menurut para junior keluarga Lin, Yang R membawa selusin Dewa Emas Zenit Heaven dari Istana Surgawi Bulan Terbakar ke kota Virestorem di alam jiwa abadi. Sesuatu pasti telah terjadi di sana, tetapi kami tidak tahu alasan pastinya. Saya telah mengirim orang ke kota Virestorem untuk menyelidiki. Saya yakin mereka akan mengetahuinya dalam beberapa hari. Membawa selusin Dewa Emas Zenit Heaven, Su Zhengqing mengerutkan kening lagi dan bertanya dengan bingung, Apa yang dilakukan Bei yang di sana? Dia tidak pernah ke alam jiwa abadi, Jadi dia tidak mungkin punya dendam dengan orang-orang di sana. Wajah tua Wei Changyang tampak sangat muram saat dia berteriak dengan marah, Tidak peduli siapapun orangnya, Aku tidak akan memaafkan siapapun yang berani membunuh cucuku. Keluarga Xia dari kota Virestorem. Sepupu Bei yang pergi ke sana pasti ada hubungannya dengan Xia Sang, Kata Wei Tianzong. Tianzong? Kau tahu? Wei Changyang bertanya pada Wei Tianzong. Lin Muran dan yang lainnya juga melihat ke arah Wei Tianzong. Wei Tian menganggup pelan dan berkata dengan serius, Belum lama ini, sepupu membawa Xia Sang dan yang lainnya untuk menemuiku. Sepupu juga membawa lebih dari sepuluh dewa emas utama agung Dari istana abadi bulan terbakar ke alam jiwa abadi. Kalau begitu, tidak mungkin salah. Periksa siapa yang berani menaruh dendam terhadap keluarga Xia. Pada dasarnya, kita akan tahu siapa yang membunuh Bei yang. Han Suanshan dan yang lainnya belum kembali. Sepertinya sesuatu telah terjadi pada mereka. Wajah Wei Changyang dan pejabat tinggi lainnya menjadi gelap. Wei Changyang berkata dengan dingin, Penguasa domain ini ingin melihat siapa yang berani membunuh cucu penguasa domain ini. Dia bahkan berani membunuh seorang dewa emas agung dari istana surgawi bulan terbakar. Tetua agung, sampaikan perintah, Segera menuju ke kota badai api alam jiwa abadi. Saya pribadi akan melakukan perjalanan ke Kuil Sinra. Kepala istana Dongfang pasti tahu sesuatu. Saya juga akan segera memerintahkan para ahli dari keluarga Lin Untuk bergegas ke kota badai api alam jiwa abadi. Lin Muran berkata dengan cepat. Wei Tianzong sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, Untuk dapat membunuh lebih dari sepuluh dewa emas utama agung, Penyerangnya haruslah seorang kaisar abadi kuno. Tidak banyak kaisar abadi kuno di alam jiwa abadi. Selain Komandan Singan, Hanya ada Kuil Sinra dan istana dewa tujuh bintang. Komandan Singan tahu identitas sepupu Bei Yang, Jadi seharusnya bukan dia. Sepupu selalu suka menindas orang lain, Jadi dia pasti menggunakan ibu kota kuno untuk menunjukkan identitasnya. Kuil Sinra dan istana dewa tujuh bintang juga seharusnya bukan dia. Mereka tidak akan berani menjadi musuh ibu kota kuno. Tetapi seharusnya tidak ada kekuatan di alam jiwa abadi Yang dapat membunuh lebih dari sepuluh dewa emas utama. Siapakah orangnya? Wei Tianzong memeras otaknya tetapi tidak dapat memikirkan apapun. Pada saat itu, muncullah sosok yang cantik. Sosok itu adalah seorang wanita cantik bergaun hijau. Wajahnya yang elok sangat sempurna dan cantik. Kakak, apa yang terjadi? Niat membunuh ayah begitu menakutkan. Kemana mereka semua pergi? Tanya wanita itu penasaran. Wanita dalam gaun hijau itu adalah saintes dari Burning Moon Celestial Palace, Wei King Luan. Dia adalah jenius alkemis nomor satu di ibu kota kuno dan bahkan lebih terkenal daripada Wei Tianzong. Sepupu Bei yang terbunuh, Hans Wanshan dan yang lainnya mengikutinya ke kota api berangin di alam jiwa abadi dan belum kembali. Sesuatu pasti telah terjadi pada mereka, tetapi kami tidak tahu detailnya. Kami tidak tahu siapa yang melakukannya. Ayah dan para tetua sedang bergegas ke alam jiwa abadi. Wei Tianzong menggelengkan kepalanya. Apa, Bei yang terbunuh? Ekspresi Wei King Luan berubah dan menjadi dingin. Dia berkata dengan dingin, beraninya mereka menyentuh orang-orang di istana surgawi bulan terbakar. Mereka pasti sudah lelah hidup. Entahlah kenapa, tapi kurasa kali ini tidak semudah itu. Aku juga punya firasat buruk. Semoga saja aku terlalu banyak berpikir, kata Wei Tianzong dengan serius. Saudaraku, mari kita segera pergi ke alam jiwa abadi. Saya ingin melihat siapa yang berani melakukan ini. Siapakah yang berani membunuh orang-orang istana surgawi bulan terbakar? Wei King Luan berkata dengan dingin. Matanya yang indah berkilat tajam. Sebelum Wei Tianzong sempat mengatakan apapun, Wei King Luan sudah menghilang. Wei Tianzong menghela nafas dan berkata, Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak membuat masalah, tetapi kamu tidak mendengarkan. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Dengan itu, sosok Wei Tianzong berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Restoran Angin Istana Feng Wu Chen minum dengan santai. Dia sama sekali tidak merasa terancam. Dia tidak merasa khawatir sedikitpun tentang pembunuhan Lin Bei Yang. Sudah lama sejak aku naik ke dunia abadi kuno. Aku sangat merindukan istri, anak perempuan, dan ayahku. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk kembali dan mengunjungi mereka. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil minum. Suara mendesing. Sosok Yi Tianzong tiba-tiba muncul dan berkata dengan hormat, Tuanku, lebih dari sepuluh kaisar abadi kuno dan banyak dewa emas telah memasuki alam jiwa abadi. Mereka datang dari ibu kota kuno. Ibu kota kuno, Feng Wu Chen sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Cepat sekali. Kamu sudah tahu bahwa Lin Bei Yang telah terbunuh. Tuanku, mereka akan datang ke kota Firestorem. Namun, salah satu dari mereka pergi ke Kuil Sinra, kata Qi Tian dengan hormat. Mengerti, Feng Wu Chen mengangguk. Dia tidak keberatan. Sosok Qi Tianzong kemudian menghilang. Tuanku, apakah Anda ingin saya menghentikan mereka? Tanya setan surgawi dengan hormat. Tidak perlu. Mari kita lihat apakah mereka akan berdebat denganku atau bertarung, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Para ahli istana surgawi bulan terbakar sudah mulai bergerak. Apakah mereka akan berunding denganmu? Utusan, Feng Wu Chen mengirimkan transmisi suara. Saya di sini. Utusan ketertiban menjawab dengan hormat. Feng Wu Chen mengirimkan transmisi suara dan bertanya, Jika aku kembali ke dunia suci, apakah aku akan melanggar tatanan langit dan bumi? Apakah hal itu akan memengaruhi saya? Ya, itu tidak akan memengaruhi Anda. Utusan itu menjawab dengan hormat, Jika Tuan ingin kembali ke dunia suci, saya dapat mengirim Tuan kembali kapan saja. Itu tidak akan memengaruhi tatanan langit dan bumi. Saya hanya perlu memberitahu Tuan Penguasa. Baguslah, saat aku berhasil menembus alam kaisar abadi kuno, aku akan kembali. Beritahukan Tuan Penguasa, Feng Wu Chen mengirimkan transmisi suara. Kerinduan yang kuat membuncah di dalam hatinya. Ya Tuan, utusan itu menjawab dengan hormat. 3049 Kuil Sinra Kaisar abadi kuno bintang 6, aura ini agak familiar. Dong Fang Wu Chen mengerutkan kening, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Pak Tua juga tidak ingat. Yu Tian Shan menggelengkan kepalanya. Tidak ada niat membunuh, jadi itu seharusnya bukan musuh. Tuan Istana, Tuan Ibu Kota Kuno ingin bertemu denganmu. Qiyu Bu Fan memasuki aula dan melapor dengan hormat. Penguasa Ibu Kota Kuno, jadi itu dia, tidak heran aura ini agak familiar. Dong Fang Wu Chen tertegun dan berkata dengan heran, tetapi mengapa Wei Chang Yang si tua ini datang ke Istana Abadi Jaring Ilahi? Mengapa Wei Chang Yang ada di Kuil Sinra dan tidak mencari Komandan Xing An? Yu Tian Shan dan yang lainnya juga tercengang. Kuil Sinra dan Istana Abadi bulan terbakar belum pernah berinteraksi sebelumnya. Dong Fang Wu Chen hanya bertemu Wei Chang Yang sekali, dan Wei Chang Yang tidak pernah datang ke alam jiwa abadi selama beberapa dekade. Penguasa Istana telah menjadi Kaisar Abadi Kuno, jadi dia mungkin datang ke sini untuk meminta pil, tebak Kiyu Bu Fan. Biarkan dia masuk, kata Dong Fang Wu Chen dengan tenang. Dia tidak akan mengabaikan Wei Chang Yang. Segera, Kiyu Bu Fan membawa Wei Chang Yang ke aolah. Tuan Istana Dong Fang, tiga tetua, lama tak berjumpa. Apa kabar? Wei Chang Yang tersenyum senang dan sangat sopan. Dong Fang Wu Chen tersenyum dan menyapannya dengan tangan terkepal. Lama tidak berjumpa, Tuan. Kultivasi Anda telah meningkat pesat. Silakan duduk. Terima kasih, Tuan Istana Dong Fang. Wei Chang Yang segera mengucapkan terima kasih padanya. Wei Chang Yang adalah seorang ahli yang bertanggung jawab atas ibu kota kuno. Status dan kekuatannya berada di atas Dong Fang Wu Chen. He he, ngomong-ngomong, Pak Tua belum pernah mencapai alam jiwa abadi selama puluhan tahun. Dia telah berkultivasi dengan sepenuh hati. Itulah sebabnya dia berhasil mencapai alam kaisar abadi kuno bintang enam. Wei Chang Yang tersenyum tipis. Dong Fang Wu Chen menganggup pelan, lalu langsung ke pokok permasalahan. Apa yang membawamu ke kuil sinra? Wajah Tua Wei Chang Yang langsung berubah gelap, ekspresinya amat jelek. Melihat ekspresi Wei Chang Yang, Dong Fang Wu Chen dan Yu Tian Shan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang membuat Wei Chang Yang begitu marah? Komandan, apakah terjadi sesuatu? Dong Fang Wu Chen bertanya sambil mengerutkan kening. Cucu lelaki tua itu, Lin Bei Yang, telah meninggal. Wei Chang Yang berkata dengan sedih. Ia hampir menangis. Ini, Dong Fang Wu Chen dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mengapa dia datang jauh-jauh dari ibu kota kuno ke kuil sinra untuk berduka atas kematian cucunya? Tidak, Dong Fang Wu Chen dan yang lainnya tidak berpikir demikian. Wei Chang Yang tidak mampu kehilangan muka seperti ini. Pasti ada alasan lain. Seperti yang diharapkan. Melihat Dong Fang Wu Chen dan yang lainnya, Wei Chang Yang berkata dengan sedih, yang R meninggal di kota badai api alam jiwa abadi. Kota badai api, ekspresi Dong Fang Wu Chen dan Yu Tian Shan berubah drastis. Mereka langsung teringat pada Feng Wu Chen. Mungkinkah ini benar-benar ada hubungannya dengan Feng Wu Chen? Melihat perubahan ekspresi Dong Fang Wu Chen dan yang lainnya, Wei Chang Yang bertanya, Tuan Istana Dong Fang, apakah Anda tahu apa yang terjadi? Dong Fang Wu Chen menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, Pak Tua tidak tahu apa yang terjadi di kota V-Restorem baru-baru ini. Wei Chang Yang mengerutkan kening dan bertanya lagi, Lalu, apakah penguasa Istana Dong Fang tahu dengan siapa keluarga Xia di kota badai api menaruh dendam? Keluarga Xia, ekspresi Dong Fang Wu Chen berubah lagi. Kemudian, dia bertukar pandang dengan Yu Tian Shan dan yang lainnya. Itu benar-benar ada hubungannya dengan Feng Wu Chen. Tuan Istana Dong Fang, tolong beritahu Pak Tua apa yang kau ketahui, Wei Chang Yang berkata buru-buru. Wei Chang Yang berkata dengan tergesa-gesa. Dari ekspresi Dong Fang Wu Chen dan yang lainnya, dia tahu bahwa Dong Fang Wu Chen dan yang lainnya tahu. Dong Fang Wu Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Istana, Pak Tua memang tahu dengan siapa keluarga Xia menyimpan dendam. Namun, sebelum saya memberitahu Anda, Tuan Istana, saya ingin mengingatkan Anda bahwa jika kematian Lin Bei Yang adalah kesalahannya sendiri, Tuan Istana seharusnya tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Cari tahu saja kebenarannya. Mendengar perkataan Dong Fang Wu Chen, wajah Tua Wei Chang Yang langsung menjadi gelap. Dia bertanya dengan suara rendah, Tuan Istana Dong Fang, apa maksudmu dengan itu? Apakah kau sedang memandang rendah istana abadi bulan terbakar? Tuan Istana, Anda salah paham. Tuan Istana tidak bermaksud begitu. Yu Tian Shan tersenyum pahit. Bagaimana dia bisa meremehkan mereka? Dia menyelamatkanmu. Tuan Istana, jangan marah. Orang Tua tahu bagaimana perasaanmu setelah kehilangan cucumu. Aku tahu kau tidak suka mendengar ini, tetapi aku tidak bercanda denganmu. Sebelum kita mengetahui kebenarannya, sebaiknya jangan bertindak. Hanya ini yang bisa kukatakan, kata Dong Fang Wu Chen dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, wajah Tua Wei Chang Yang menjadi lebih serius. Dia bisa mendengar bahwa Dong Fang Wu Shen sangat waspada. Tetapi yang membuat Wei Chang Yang bingung adalah, siapa yang bisa membuat Dong Fang Wu Shen begitu waspada. Wajah Tua Wei Chang Yang tampak muram dan serius. Ia berkata dengan suara rendah, Tuan Istana Dong Fang, orang ini pasti sangat kuat sehingga membuatmu begitu waspada. Tuan Istana Dong Fang, siapa musuh keluarga Xia? Apakah masalah ini ada hubungannya dengan Kuil Sinra? Wei Chang Yang mengerutkan kening dan bertanya, menatap Dong Fang Wu Shen. Masalah keluarga Xia tidak ada hubungannya dengan Kuil Sinra. Namun, restoran angin dan Kuil Sinra memiliki hubungan kerjasama, kata Dong Fang Wu Shen acuh tak acuh. Kalau begitu, apakah Tuan Istana Dong Fang akan menghentikan Pak Tua? Wei Chang Yang mengerutkan kening dan bertanya, dia tidak akan pernah menyinggung Dong Fang Wu Shen kecuali dia tidak punya pilihan lain. Yu Tian Shan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Istana, saya khawatir kami tidak memiliki hak untuk ikut campur. Tidak punya hak untuk ikut campur. Wajah Tua Wei Chang Yang menjadi semakin serius. Dia sangat penasaran siapa musuh keluarga Xia dan mengapa Kuil Sinra begitu waspada terhadapnya. Terima kasih sudah memberitahuku. Selamat tinggal. Wei Chang Yang bangkit dan menangkupkan tinjunya. Sosoknya berbalik dan menghilang. Tuan Istana, mengapa Anda tidak memberitahunya? Tanya Kiyu Bu Fan dengan bingung. Dong Fang Wu Shen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Wu Shen adalah dermawan kita. Aku sudah mengecewakan Feng Wu Shen dengan mengatakan ini padanya. Bu Fan, pergilah ke kota badai api segera. Aku akan segera mengirim pesan kepada Feng Wu Shen. Ya, saya akan segera pergi, kata Kiyu Bu Fan dengan hormat. Pada saat ini, Kaisar Abadi Kuno dan Dewa Emas Sempurna dari Istana Abadi Bulan terbakar telah tiba di keluarga Xia di kota badai api. Apa yang terjadi di V-Restaurant City lagi? Kaisar Abadi Kuno dan Dewa Emas Sempurna ada di sini lagi. Jangan bilang mereka ke sini untuk membuat masalah bagi restoran angin lagi. Aku belum pernah melihat orang yang bisa melakukan apapun terhadap Wind Restaurant. Apakah mereka semua tidak punya otak? Mereka pergi ke keluarga Xia. Momo ngomong, bukankah keluarga Xia diusir dari kota V-Restaurant setelah pertempuran? Apa yang sedang terjadi? Para petani di kota V-Restaurant terkejut dan bingung. Tetua Agung, terjadi pertempuran sengit di keluarga Xia. Seorang Dewa Emas Sempurna berkata dengan hormat. Melihat kekacauan di kediaman Xia Sang, dia menduga telah terjadi pertempuran hebat. Tetua Agung, kami menemukan jasad Tuan Muda. Teriak Dewa Emas Sempurna dengan panik. Apa? Wajah Su Zhengqing berubah dan dia langsung turun. Tubuh Lin Bei yang dingin, dan lubang berdarah di antara alisnya sangat mengejutkan. Su Zhengqing dan yang lainnya sangat marah. 3050. Yang, R, Yang, R. Lin Muran tidak bisa dihibur dan marah. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Orang tua itu tidak akan pernah memaafkanmu. Para tetua dan pakar keluarga Lin semuanya geram dan dipenuhi niat membunuh. Melihat ekspresi Lin Bei yang saat dia meninggal, siapapun dapat membayangkan betapa takut dan putus asanya dia sebelum dia dibunuh. Siapa yang bisa begitu kejam? Siapa yang melakukannya? Melihat lubang berdarah di antara kedua alis Lin Bei yang, Su Zhengqing meraung dengan marah dan niat membunuhnya pun terpancar. Berani sekali kau. Ini sungguh tidak masuk akal. Tetua kedua menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Wajah tuanya begitu muram hingga hampir meneteskan air. Berengsek. Jika aku tahu siapa pelakunya, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Seorang dewa emas sempurna menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Tuan Mudalin meninggal dengan sangat menyedihkan. Kita tidak bisa membiarkan pembunuhnya pergi. Kita harus membalasnya sepuluh kali lipat. Itu benar. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Tuan Mudalin selalu bersikap baik kepada kita. Kita harus membalaskan dendamnya. Jika kepala istana melihat ini, dia akan sangat sedih. Kita harus menemukan pembunuhnya sesegera mungkin. Para ahli dari istana surgawi bulan terbakar sangat marah. Gelombang niat membunuh meledak dan mereka ingin menelan si pembunuh hidup-hidup. Tetua Agung. Inilah tubuh pemimpin Agung. Kepalanya telah dipenggal. Tiba-tiba seseorang berteriak ketakutan. Apa? Su Zhengqing dan yang lainnya terkejut lagi. Ketika mereka melihat ke atas, mereka menemukan bahwa kepala Han Suanshan telah terpenggal. Kemarahan di hati mereka semakin membara. Bajingan. Bahkan pemimpin besar pun terbunuh. Siapa yang melakukan ini? Beraninya mereka menjadi musuh istana surgawi bulan terbakar. Mereka terlalu kejam. Tetua Agung, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Tidak peduli siapa mereka. Kita harus membunuh mereka semua. Itu benar. Membunuh mereka semua. Kalau tidak, mereka akan mengira istana surgawi bulan terbakar mudah diganggu. Kita harus membunuh mereka semua. Kaisar Abadi Kuno dan Dewa Emas Sempurna sangat marah. Niat membunuh yang mengerikan menyebar. Para pembudidaya kota Firestorem sangat ketakutan. Mereka yang takut-takut telah meninggalkan kota Firestorem. Mereka semua tahu bahwa Firestorem City akan segera menyambut pertempuran hebat. Su Zhengqing bertanya dengan muram, apakah ada berita dari orang yang kita kirim untuk menyelidiki? Desir. Tepat saat Su Zhengqing selesai berbicara, sebuah siluet melintas dan melapor dengan hormat. Melapor kepada Tetua Agung, aku telah menemukan bahwa musuh klansia adalah restoran Feng. Banyak orang di kota Badai Api mengetahuinya. Restoran Feng. Su Zhengqing menyipitkan matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan berkata dengan dingin, Huh. Penatua ini ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki restoran Feng ini. Ayo kita ke Win Restaurant sekarang. Desir. Pada saat ini, Wei Changyang muncul dengan wajah muram. Tuan Istana, Kaisar Abadi Kuno dan Dewa Emas dari Langit Agung membungku hormat. Tuan Istana, Tuan Mudalin, dia, Su Zhengqing berkata dengan sedih dan marah. Yang, R. Melihat mayat Lin Bei Yang, Wei Changyang segera menukik ke bawah dengan kesedihan dan kemarahan. Amarah dan niat membunuhnya melonjak sekali lagi. Aura mengerikan dan hasrat membunuh dari seorang Kaisar Abadi Kuno Bintang Enam langsung menyelimuti seluruh kota Firewin, membuat banyak sekali pembudidaya ketakutan. Niat membunuh ini terlalu mengerikan. Di dalam restoran Feng, Feng Wuchen secara alami merasakan aura pembunuh ini. Namun, Feng Wuchen hanya menyeringai dan tidak ambil pusing. Kepala Istana, kami telah mengetahui bahwa musuh keluarga Xia adalah restoran Feng. Kematian Tuan Mudalin dan pemimpin besar pasti ada hubungannya dengan mereka. Kata seorang Dewa Emas dengan hormat. Restoran Feng, Wei Changyang meraum marah, begitu marahnya hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia sepertinya telah melupakan peringatan Dong Fang Wushan. Kepala Istana, ayo kita pergi ke restoran Feng sekarang juga. Kita harus membunuh mereka semua. Tetua ketiga menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Ayo pergi ke restoran Feng. Wei Changyang berkata dengan marah. Pandangannya menyapu ke arah Istana tertinggi di kota Firewin. Kemudian, dia membawa mayat Lin Bei Yang dan terbang menuju restoran Feng. Su Zhengqing dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Sekte Abadi Bintang Kutub. Ekspresi Komandan Xing An sangat buruk. Jelas bahwa bawahannya telah mengetahui sebab dan akibat dari masalah ini. Wei Changyang pergi ke Kuil Sinra. Kepala Istana Dong Fang sudah mengingatkannya, tetapi dia masih ingin pergi ke restoran Feng. Dia sedang mencari kematian, kata Komandan Xing An dengan muram. Panglima Xing An, bukankah Wei Changyang tahu identitas Tuan Feng? Tanya seorang bawahan dewa emas. Komandan Xing An menggelengkan kepalanya dan berkata, identitas Tuan Feng sangat terhormat. Pelindung Tianhen tidak berani memberitahu terlalu banyak orang. Ikuti aku ke restoran Feng segera. Tanpa perintah Tuan Feng, tidak seorang pun boleh ikut campur. Di restoran Feng, semua orang berlarian panik saat merasakan ora mengerikan dan niat membunuh mendekat. Tak seorang pun berani tinggal. Mereka ada di sini. Feng Wu Chen menyeringai. Kepala menara, apakah mereka datang ke restoran Feng kita? Tanya penjaga tokomu dengan panik. Apalagi, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, pemilik tokomu, kalian bisa pergi dulu. Tidak perlu ikut campur. Ya, Master menara, penjaga tokomu menjawab dengan hormat. Dia sangat khawatir. Lebih dari 10 kaisar abadi kuno yang kuat. Jajaran seperti itu tidak akan kalah dari istana abadi refleksi surgawi saat itu. Wus. Penjaga tokomu baru saja pergi ketika Jian Chou, Ning Tian Cheng, dan Su Yan Jun muncul dalam sekejap. Mereka menatap Wei Changyang dan orang-orang kuat lainnya dengan tatapan serius. Tuan, kekuatan orang ini mirip dengan Ye Hao Chang. Saya tidak menyangka ibu kota kuno memiliki kekuatan seperti itu, kata Jian Chou. Dia sama sekali tidak khawatir. Lebih dari 10 kaisar abadi kuno. Kekuatan istana surgawi bulan terbakar memang sangat kuat. Cukup untuk melawan istana abadi refleksi surgawi, kata Ning Tian Cheng. Feng Wu Chen berkata dengan lemah, mereka memang tidak lemah. Seperti yang diharapkan dari kekuatan terkuat di ibu kota kuno. Xia Sang dan yang lainnya bisa menemukan pendukung seperti itu, kata Su Yan Jun sambil mengerutkan kening. Jian Chou menggelengkan kepalanya dan berkata, Xia Sang hanya menemukan Lin Bei Yang. Itu tidak ada hubungannya dengan istana surgawi bulan terbakar. Hanya saja Lin Bei Yang dibunuh olehmu, Tuan Feng. Itulah sebabnya mereka sangat marah dan ingin membalas dendam. Aduh. Kiyu Bufan muncul dengan cepat dan berkata dengan ekspresi serius, Saudara Feng, mereka dari istana surgawi bulan terbakar. Wei Chang yang baru saja pergi ke kuil sinra. Kepala istana sudah memperingatkannya, tetapi dia tampaknya tidak menghiraukannya. Tidak apa-apa. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Saudara Feng, apa yang terjadi? Mengapa kamu punya dendam dengan istana surgawi terbakar bulan? Ada apa dengan kematian Lin Bei Yang? Kiyu Bufan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak khawatir Wei Chang yang akan melakukan apapun pada Feng Wu Chen. Aku membunuh Lin Bei Yang, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Apa, kamu yang membunuh Lin Bei Yang? Kiyu Bufan menduga itu ada hubungannya dengan restoran Feng, tetapi dia tidak menyangka itu adalah Feng Wu Chen. Bukankah Feng Wu Chen seorang jenderal abadi di zaman kuno? Bagaimana dia bisa membunuh Lin Bei Yang? Wus. Puluhan ahli dari Burning Moon Celestial Palace dan kelompok Lin Muran muncul di atas restoran Feng dalam sekejap. Aura yang mengerikan menyelimuti restoran tersebut. Siapa yang membunuh cucu kandungku? Keluarlah kau dari sini. Suara Wei Chang yang marah tiba-tiba bergema di kota Firestorem. Amarahnya yang mengerikan dan niat membunuhnya menjadi semakin mengerikan.